TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan Armada Jaya ke-41 tahun 2023. Acara dibuka Kepala Satuan Angkatan Laut di Markas Kodiklatel, Surabaya, Senin pagi. Latihan sebagai kesiapan untuk menggelar latihan gabungan tiga matra TNI tahun ini. Latihan Armada Jaya ke-41 kembali digelar TNI Angkatan Laut. Acar dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL, Kodiklatel, Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Latihan diawali Gladiposko dan manuver lapangan yang terpusat di Kodiklatel, Surabaya. Gladiposko diikuti oleh 1.916 personil, sementara kegiatan manuver lapangan diikuti 5.900 personil. Latihan Armada Jaya bertujuan meningkatkan kemampuan unsur pimpinan staf Komando Gabungan TNI dan Komando Tugas Gabungan dalam meraksanakan proses pengambilan keputusan militer saat operasi gabungan TNI. Selain itu, meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dan kesiapan operasional, serta menguji doktrin operasi gabungan. Tentu saja meningkatkan profesionalisme prajurit dan menguji kesiapan tempur dari peralatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut secara keseluruhan. Jumlah profesional terlibat? Jumlah 1.900an untuk Gladiposko, untuk Gladiposko, untuk Gladiposko 5.000 lebih. Cukup banyak untuk latihan kali ini. Kegiatan kali ini mengangkat tema Kogab TNI melaksanakan operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, dan operasi pertahanan pantai. Selain itu, didukung operasi intelijen, informasi, dan pasukan khusus di mandala operasi wilayah Indonesia Barat bagian utara dan selatan, serta wilayah Indonesia Timur bagian utara. Nantinya kegiatan manuver lapangan bakal dimulai pada 23 Juni hingga 2 Juli 2023, berlangsung di tiga wilayah, yaitu wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur.